Terima kasih telah menonton 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 terus gua beribadah mulai membayang dan setelah gua main di rumah dan di kampung gue tadi itu biasanya kalau masyarakat Bali tuh biasanya nih yang serta gue itu tuh keliling duduk jadi dalam hal itu juga momen pulang kampung momen mudiknya kalau yang balik ke daerah masing-masing ke atas mereka masing-masing ada yang balik buleleng lah ada yang balik ke tegara Tamanan mungkin dan mereka tuh biasanya disana tuh kayak pulang kampung itu lah mobilnya jadi kayak mereka beribadah bersembahyang di rumah mereka masing-masing dan biasanya juga keliling-keliling ke pura-pura lainnya dan ya kayaknya galungan itu gitu-gitu aja kayak sembahyang terus selalu dicampang peladak mungkin ada yang mengkantau pulang ke Bali ya begitulah galungan itu juga memiliki hati sebagai gampang itu adalah memperingati hari kemana anaknya Dharma Dharma itu adalah kebaikan yang melawan anak Dharma itu keburukan jadi kayak kemenangan hari kemenangan gimana kebaikan itu menang melawan keburukan nah H plus 1 dari galungan itu ada yang namanya manis galungan nah manis galungan itu biasanya kita pagi-pagi tuh sembahyang normal seperti biasa abis itu mungkin setelah sembahyang normal tuh karena yang masih dalam kesusahan pipes galungan pipes pulang kampung ya biasanya kita dibalik tuh ya mengunding saudara-saudara hal yang sampah ketemu kangen itu mungkin kalau misalnya buat gaya-gaya kumpul mereka rekreasi kemana ke keburuk raya atau misalnya ke keburuk hidratang atau ini dia tetap-tepan rekreasi itu pasti ramai-lamai waktu yang manis galungan karena itu juga pegangai berbawahnya juga masih mendapatkan libur ya di Bali sebenarnya tuh kayak masih banyak itu loh ada rangkaian-rangkaian yang selalu manis galungan itu tapi kalau gue persingkat itu kayak langsung ke hari-raya ketingganan dan itu masih satu paket jadi itu ada dua minggu jadi galungan itu minggu pertama dan di tengah-tengah dari galungan dari kuningan itu kan ada libur tuh ada hari beberapa jarak nah jarak itu libur jadi dibalik tuh liburan tuh 2 minggu sampai hari daya kuningan jadi hari daya kuningan itu ya kita sama juga kita kita sebenarnya juga mungkin beberapa yang dari kampur dari ke portal lagi udah mantap lagi kuningan ya sebenarnya masing-masing bajunya dan yang paling khas di biasanya nih di rumah gue tuh yang paling khas itu yang paling khas itu ya maka nasi kuning karena juga kuningan dan kuningan ya kuning nasi kuning jadi ee...cara-cara yang gue juga semuanya tuh ee...pemakaian juga namanya pun warna kuning jadi kayak misalnya ee...bajunya mungkin kelihatannya cewek kebaik-kebaik kuning mungkin atau selendangnya mungkin warna kuningan yaa...besur-besur lainnya warna kuning karena itu warna kuningan pahusnya yaa...mungkin kayaknya segitu aja dari kiannya jadi ada sugi yang jawa sugi yang balik ada pelanggan galungan ada galungan ada galungan terus ada uang manis galungan bubur-bubur-bubur sampai ada kuningan dan uang manis kuningan juga itu hampir seorang selesai kuningan habis itu baru melakukan kegiatan seperti biasa so, that's it guys hope you guys enjoy it kalian bisa tulis komen di bawah kalau misalnya gue ada salah atau kekurangan info lainnya dan berbicara perusahaan MTSD